selamat sore kita langsung ngobrol aja ya coach ya kita akan menyaksikan salah satu pertandingan yang sangat mendebarkan mungkin ya buat kita ya buat indonesia karena yang akan kita hadapi di babak perempat final Sial Asia U23 nanti malam itu Korea Selatan salah satu tim unggulan dan juara di tahun 2020 lalu nah kalau menurut coach melihat dari kacamata pelatih ini gimana nih peluang kita nanti malam nih coach ya kalau peluang pasti ada tapi melihat tren positif pemain kita dari Kelatar melawan Australia dan terakhir melawan Jernania kalau konsisten ini dengan terjaga secara bagus saya pikir kita bisa mengejutkan Korea Selatan bahkan kita bisa mengalahkan Korea Selatan gitu itu bang pandangan saya oh oke oke berarti peluang untuk mengalahkan Korea Selatan tetap ada gitu ya coach ya nah ini kalau tadi juga ada bang progres timnas U23 sejauh ini di PLA Asia cukup baik ya coach dari mulai secara kontroversi dari Qatar kemudian naik lagi menang tipis 1-0 lawan Australia dan puncaknya kemarin lawan Jordannya tampil sangat ekspresif ya 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 apa ya kalau coach Niel melihat keunggulan dari timnas Indonesia U23 saat ini nih coach yang bisa mengejutkan Tosel cara bermain ya cara bermain tentu di berdasarkan cara berpikir dia dari masing-masing pemain itu saya lihat mulai dari belakang dari apa namanya di belakang 4 di belakang atau 3 di belakang 2 di samping kanan 10 back kanan di belakang kiri tengah ada si Nathan kemarin ada si Marcelino di depan ada si Scott kanan kiri ada Witan ya bersek jadi cara berpikirnya bukan main bola seperti beberapa tahun yang lalu kita lihat gitu loh terlihat proses di 4 gol yang terjadi bagaimana mereka sentuhan bola pertamanya udah menentukan arah kemana dia mau berikan itu yang berkelas jadi sentuhan-sentuhan itu yang mau yang mau buat tim ini menjadi lebih berkelas ya walaupun ada kesalahan-kesalahan tapi 4 gol itu tercipta dari sentuhan-sentuhan karena first start itu menentukan jadi sentuhan pertama terjadi penalti sentuhan pertama terjadinya gol Witan sentuhan pertama terjadinya gol si apa namanya si Marcelino jadi mudah-mudahan cara bermain ini taktikal strategi yang ditarapkan oleh si Sintayong ini akan berlaku dengan kuriasatan karena kuriasatan mungkin menganggap Indonesia ini sudah sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu gitu Bang mungkin cara berpikir masing-masing kualitas pemain udah meningkat dan kepercayaan diri itu juga sangat menurut tim ini siap siap ini juga nanti kita akan buka diskusi ya ada juga nanti ada sobat-sobat yang lagi nonton kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komen nanti kalau sempat akan saya bacakan ya belum kita lanjut boleh boleh apa yang bisa membuat Indonesia mengejutkan Korea Selatan nanti permainan Indonesia progresnya cukup baik kalau kita boleh sedikit tentunya kita tidak boleh berpuas diri dengan permainan yang kemarin melawan ya tentunya ada kritik-kritik atau mungkin hal-hal yang perlu dibenahi coach kalau di kacamatanya coach Nilmaizami apa yang kira-kira yang perlu dibenahi nih supaya Indonesia bisa tampil sangat solid gitu ya transisi aja kan transisi dari menyerang bertahan ini kan kadang-kadang terlambat kadang-kadang bagus mungkin itu aja karena ketika dia melakukan penyerang di depan pertahanan lawan dan bola itu mati dan bola itu didapatkan lawan kadang transisinya cepat dia press up di area area penati gitu dimana dia langsung dia press up dan kadang-kadang bagus tapi kadang-kadang lepas jadi itu mungkin harus diantisipasi dari beberapa pembelakang seperti Justin atau seperti si Dido gitu berarti apa transisi dari menyerang kebertahan yang harus baik lagi gitu ya 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 akhirnya udah bagus tapi diperbagui lagi karena Korea Selatan kan cara bermainnya kan berbeda dengan Jordania meneksi Kurasatan lebih Spartan lebih lebih militan dan lebih pantang menyerang nah itu yang harus diantisipasi ya 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 siap siap coach nah ini juga yang menarik nih coach dari keberhasilan gimnas 23 tahun ini kan gak lepas dari peran empat pemain keturunan nih coach yang tadi sempat kita kita simpul ada ada Justice Habner terus ada Yvonne Jenner ada Nathan Cohn dan juga ada Rafael Strike gitu tapi apakah kemudian hanya pemain empat pemain ini yang menentukan timnas kesuksesan timnas sejauh ini kalau menurut coach Neil Meiser tim itu menang itu adalah apa namanya suatu kesatuan utuh yang tidak persiakan antara pemain satu dengan pemain lain apakah di tanah sana si si Nathan apakah ada itu Justin apa itu Struck itu si menanya Eri Nando semuanya berlaku bagus cuman memang dari beberapa pertanding ini dari lawan Qatar lawan Jordania eh lawan Australia dan lawan Jordania transfer knowledge nya udah mulai kelihatan gitu dari pemain asing yang nanti pemain lokal udah mulai kelihatan mungkin sikap dia di dalam lapangan di luar lapangan itu udah udah terpati di pemain lokal dan juga ini pengaruh dari beberapa pemain kita udah keluar negeri seperti Arhan seperti si apa namanya si Marcelino Marcelino Adia Bagia dan juga yang jadi jadi pemain ini memberikan cara bermain yang bagus dengan pola pikir yang bagus seperti sepapulanya begini gitu loh Jadi kolaborasi antara Naturasasi dengan pemain lokal Sebagai Marcelino, Arhan itu udah bagus Jadi si Rikirido Juga bagus, jadi Ini, ini sangat luar biasa Dan artinya Mereka bisa matching loh Bukan hanya lokal aja bagus, bukan hanya Naturasasi bagus, iya Naturasasi bagus, tapi lokal kan juga bagus Gajet agar semua kan lokal juga Jadi kombinasi play Antara satu pemain naturasasi Dengan lokal player ini Ini yang membuat timnya lebih Lebih disegani dan Ya, orang lebih mau endang Wah, Indonesia udah beda, ya gitu loh Ya, 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 berarti Bukan hanya peran pemain Keturunan ini saja yang mendokrak permainan Tapi pemain-pemain lokalnya Juga secara tidak langsung Dapat ilmu, transfer ilmu Dari pemain-pemain ini ya, terkait sikap di lapangan Dan lain sebagainya Ya, tapi sebenarnya kan Seperti Marcelino kan Dia kan udah tahu juga Bagaimana cara bermain bola yang bagus Bagaimana sikap Dalam kehidupan sepak bola yang bagus Jadi, secara otomatik Mungkin mereka udah matching gitu loh Jadi, seperti Witan Seperti Arhan Atau seperti Rido Terbawa situasi itu Sehingga Inilah satu keutuhan yang Sebenarnya membanggakan kita Sebagai anak bangsa Tim Nasional 23 Udah bisa membeliarkan progres yang cukup bagus Mudah-mudahan Ini tetap konsisten Oke, oke Berarti secara nggak langsung Ini Kebijakan yang Saat ini sedang gencar ya Dilakukan PSSI Di bawah Pak Rektor yang mencari Pemain keturunan di mana-mana Kemudian dinaturalisasi Tidak serta-merta akan Mengubur peluang Pemain lokal Untuk bisa bersaing di timnas ya Iya Jadi, ada tersaingi Dan motivasi pemain timnas Medali lokal Liga 1 ini Menjadi lebih kuat Loh Saya ini Bukan kalah juga Dari pemain naturalisasi Bahkan saya lebih hebat Dari kepada kamu Kan itu yang sebenarnya Yang kita cari Oke, oke Kita balik lagi nih Soal pertandingan Nanti malam nih Kalau kita sedikit Membedah Formasi gitu ya Kalau saya lihat kan STI ini Sejauh ini Di 3 pertandingan Formasinya yang dipakai 3 back ya 3-4-3 Kalau nggak salah Nanti bisa dilubah Ke 5-4-1 Ketika bertahan Nah yang akan dihadapi adalah Pola 4-3-3 Yang diusung Corsell Dan Dua pemain sayapnya Sangat cepat nih Nah kalau melihat Peta formasi Formasi yang tadi Kira-kira bisa nggak Dimeredam Formasi 3-4-3 Yang dimiliki STI Iya Saya sudah melihat STI main dengan Dengan 3-4-3 juga ya Sebenarnya 3 belakang Tapi ketika bertahan Menjadi 5 Menjadi 5-4-1 Dan ini Suatu Suatu Kekuatan ya Sangat luar biasa Dan saya pikir STI pasti tahu lah Kekuatan dari Korea Selatan Bagaimana wingback dia Bermain Bagaimana fullback Nanti akan naik ke atas Kekuatan dia bermain Dan dengan kombinasi ini Saya rasa bisa meredam Korea Selatan Kalau dia pakai 3-4-3 Atau 4-3-3 Kita kan biasanya Pakai 3-4-3 Jadi kepertahannya 5 4-1 Saya pikir Tapi memang harus Diospadai Karena Korea ini kan Sudah Ya Secara pingkat Jadi lebih bagus Secara Nasional Mereka sudah ikut Olympiade Secara Internasional Senior Mereka sudah ikut Peladunya Yang penting Yang penting Anak-anak Tetap seperti mereka Melawan Sali Tetap seperti Melawan Jadania Pedenya tinggi Cara bermainnya Jangan hilang Saya pikir Kita bisa lah Mengalahkan Korea Selatan Mengajikan Kerajaan Yang penting Sabar Dalam bermain Sabar Dalam Itu bang Kita harus yakin Kalau misalkan Tadi tentunya Dengan sabar Perkaya diri Disiplin Kira-kira Apalagi nih Hal-hal penting Yang mendasar Yang harus Bisa Langsung diterapkan Oleh pemain Sejak menit pertama Sampai menit ke 90 Untuk bisa Tampil baik Mungkin Saya gak tau Mungkin dia menunggu dulu Atau dia Presur di darah pertahanan Lawan Saya gak tau Tetapi ketika dia Memakai 5-4-1 Karena dianggap Korea Gap-nya lebih di atas Secara tingkat Lebih bagus Bisa jadi S.T. itu Menerapkan bertahan Di darah pertahanan Dia dulu Mungkin menangani Counter attack Jadi kalau Ini diterapkan S.T. Nantar maram Ya Kita Transisi dari Bertahan Menyerangnya Harus bagus Karena beberapa Goal tercipta itu Mereka dari Up dari belakang Belakang Tengah Depan Satu Dua Tiga Bisa masuk Ya Saya pikir Itu kekuatan kita Karena Ketika Korea Nanti mempresur kita Di darah pertahanan Terus Tiga Lapangan Kan di Darah Di darah Belakang Itu kan Punya Duang Yang besar Mungkin targetnya Kemana Apalagi Aslar Si Marcelino Bisa meluati Satu Dua Pemain Witan Bisa meluati Satu Dua Pemain Saya pikir Kombinasi Play Gitu Karena Di dalam Pertahanan Itu Ketika Mereka Lakukan Wantat Tutat Jadi Goal Dari Kiri Wantat Kepada Si Apa Namanya Kepada Duwitan Wantat Goal Jadi Mungkin Ini Yang Harus Diwaspadai Oleh Pemain Indonesia Nantar Mungkin Lebih Cermat Kalau Pas Lagi Pegang Bola Kali Kapan Tahu Harus Main Kapan Harus Berani Satu 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 Gitu Dapat Ya Mereka Ketika Dari Belakang Dia Amin Satu Sentuhan Dari Call Keeper Kepada Kepada Baturahman Baturahman Arhan Habis Itu Kepada Witan Witan Nanti Kepada Marsino Marsino Kepada Start Jadi Semuanya Sudah Berjalan Kadang-kadang Memang Ketika Dia Melakukan Penyerangan Dan Melatu Didapat Sama Lawan Ini Yang Harus Menjadi PR Apa Mereka Harus Lakukan Apakah Dia Tunggu Dapat Tanah Mereka Atau Mereka Harus Terusur Di Di Dia Hilang Lawan Kalau Kita Kita Berani Yang Di Posisi Pelatih Akan Langsung Berani Bermain Mengambil Inisiatif Serangan Atau Menunggu Dulu Dulu Biar Kita Tau Di Seperti Apa Di Dapat Tanah Dia Secara Waktu Pemulihan Kita Masih Unggul Satu Hari Kita Main Lebih Lama Satu Hari Dibanding Korea Selatan Ya Ya Oke Soal Pemain Kunci Kalau Kita Lihatkan Dari Tiga Pertandingan Sebelumnya Indonesia Banyak Yang Pemain Yang Bisa Jadi Kunci Bisa Jadi Motor Bisa Jadi Kartu Trum Ada Marcelino Ada Witan Ada Raffa Kemudian Ada Nathan Cuhan Bahkan Komang Teguh Yang Dikosisi Sebagai Back Udah Dua Kali Jadi Penentu Pemenangan Timnas Indonesia Nah Kalau Boleh Menyebut Nama Dari Coach Niel Di Tim Nasku 23 Siapa Menurut Coach Jadi Kartu Truthnya Di Pertandingan Nanti Ya Nathan Sama Si Marcelino Harus Seperti Dia Main Lawan Lawan Jordania Nah Nathan Chol Dia Style-nya Bagus Visi Bermain Dia Bagus Cara Bertikin Dia Bagus Centuhan Bola Dia Bagus Dan Kemana Dia Bergerak Itu Dia Sekarang Sudah Automatically Kalau Marcelino Kan Masih Individual Dia Bisa Lewatin Lawan Satu Tutat Pedinya Tinggi Nah Dua Pemainan Ini Menjadi Kunci Untuk Permainan Nanti Malam Juga Gokeeper Gita Ari Juga Gita Apa Namanya Di belakang Juga Bagus Ada Justin Jadi Belakang Kuncinya Justin Sama Ridho Di Tengah Ada Si Nathan Sama Marcelino Dan Depan Ada Gitan Sama Sist Jadi Rafael Stuck Jadi Saya Pikir Susah Juga Bidang Siapa Yang Hebat Siapa Yang Tidak Hebat Karena Semua Pemen Punya Quality Dan Semua Punya Peranan Masing-masing Yang Sangat Biasa Baik Baik Ini Yang Jadi Salah Satu Senjata Utama Kita Selain Permainan Kolektivitas Permainan Tepat Berani Satu Lawan Satu Ini Leparan Kedalam Arhan Selalu Jadi Ancaman Kalau Di Pertandingan Nanti Kira-kira Bisa Jadi Ancaman Ke Dalam Arhan Itu Menjadi Selatan Kita Ketika Kita Deadlock Karena Arhan Dengan Berapa Lemparan Dia Itu Menghasilkan Gol Dan Itu Akan Menakutkan Buat Seluruh Pemain Korea Selatan Nanti Kalau Arhan Dapat Bola Lemparan Bola Kedalam Dan Itu Harus Kita Manfaat Terakhir Golnya Komang Karena Lemparan Itu Kan Sangat Luar Biasa Dan Itu Menandakan Arhan Punya Quality Untuk Itu Dan Dia Mempunyai Kekuatan Untuk Itu Jadi Memang Itu Harus Sejata Buat Kita Dan Harap Dimanfaatkan Mudah-mudahan Bisa Dari Maksimal Ya Mudah-mudahan Dapat Kita Dua Tiga Lemparan Satu Gol Boleh Juga Tuh Ini Soal Emosional Coach Coach Kan Pernah Juga Mengalami Masa-masa Seperti Ini Ketika Harus Berhadapan Dengan Tim Dari Asalnya Coach Sintayong Bahkan Dia 1000% Untuk Indonesia Cuma Nanti Kalau Kuala Selatan Kalah Sintayong Akan Dibenci Orang Kuala Selatan Sama Dengan Kuala Selatan Ditarim Sama Dengan Pemain Italia Yang Dari Kuala Selatan Mengalahkan Italia Di Piala Dunia Tahun 2000 Ya Dia Dibenci Orang Orang Itali Karena Mengapa Mengalahkan Itali Iya Pastilah Kan Dia Di Hati Dia Kan Indonesia Sudah Nomor One Soal Adu Tak Nik Coach STY Dengan Pelatih Selatan Wang Sun Hong Ini Kan Katanya Cukup Penal Dekat Bahkan Pernah Bermain Di Tinas Sama Waktu Mereka Bermain Soal Pertemanan Mereka Kemudian Bisa Jadi Gambar Untuk Pertandingan Malam Nanti Misalkan Oh Sinteyong Sudah Tahu Permainan Dari Wan Soong Terlebih Apa Dan Punya Anti Taktik Ya Pasti Bang Pertemanan Hanya Di Luar Lapangan Tapi Dalam Lapangan Ada Taktikal Strategi Siapa Yang Terbaik Sintayong Sama Wan Teman Ini Itu Kementukan Arah Dia Kemana Jadi Kalau Secara Taktikal Tentu Experiencenya Tentu Lebih Bagus Sintayong Karena Sintayong Membawa Kerasetan Ke piala dunia Dan bisa Mengalahkan Jerman Ini menjadi Jaminan Untuk Juga Buat Indonesia Untuk Bisa Mengalahkan Korea Mudah-mudahan Karena Ya Karena Experiencenya Tayang Ini Sangat Luar Biasa Kita Tunggu Aja Ntar Malam Jam 11 Bagaimana Indonesia Bisa Malahkan Mudah-mudahan Bisa Ada Yang Tanya Tanya Raihan Tanya Untuk Pertandingan Nanti Malam Kira-kira Selesai Di 90 Menit Atau Lanjut Extra Time Bisa Jadi Tapi Enggak Mungkin Bisa Kita Bisa Menang 1 0 Atau Kuali Menang 1 0 Berarti Dipilih Kita Main 90 Menit Selesai Kalau Kaya Gitu Dampaknya Kira-kira Terjadi Apa Lanjut Sampai 120 Menit Pertandingan Fisik Kita Menang Jadi Pasalah Kita Kalau Dia Tambah Kelanjutan 2x15 Insya Allah Kita Lebih Kuat Daripada Dia Tapi Gatau Juga Kurea Ini Kan Dia Gila-gila Juga Di Kondisi Fisik Dia Sama Dia Kuat Dia Power Dia Strong Juga Dia Cepat Dia Kuat Sama Dengan Yang Kita Lakukan Sekali Indonesia Sama Sintayang Jadi Kalau Ya Itu Mungkin Terakhir Tadi Sedikit Dispil Sama Coach Niel Soal Prediksi Skor Tanya Menekankan Lagi Kalau Dari Versinya Coach Niel Berapa Skor Ideal Pertandingan Nanti Malam Indonesia Menang 21 Indonesia Menang 21 Mantap Coach Tapi Sikat Terakhir Kita Kan Kalau Ada Peluang Lolos Ke Oliviade Kalau Bisa Bisa Menembus Semifinal Kira-kira Lolos Nggak Kita 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 Step Dulu Bang Kalau Kita Kalahkan Korea Dulu Kalau Kita Kalahkan Korea Peluannya Gede Kalau Nggak Masuk Tiga Kan Ada Playoff Ada Playoff Gede Belum Ini Pupus Ini Dulu Bang Terima Kasih Pajak Coach Niel Atas Waktunya Atas Analisis Menarik Sekali Mudah-mudahan Kita Dukung Nanti Malam Mudah-mudahan Bisa Menampilkan Permainan Yang Tadi Kita Harapkan Dan Bisa Mengejutkan Korea Selatan Dan Pengaranya Adalah Bisa Mencatat Prestasi Tahun Ini Dan Tahun Depan Kita Bisa Ikut Di Olimpiade Paris 2024 Terima kasih Banyak Amin Amin